Pemirsa ribuan seniman seluruh Indonesia mendeklarasikan bulan dan tanggal menggambar nasional. Setelah adanya deklarasi ini, hari menggambar nasional akan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Peringatan hari menggambar nasional dianggap penting sebab selama ini para seniman menggambar secara terpisah. Melalui sambungan Zoom, sekitar 3.000 seniman dari 250 komunitas di seluruh Indonesia mendeklarasikan bulan dan tanggal menggambar nasional. Untuk kedepannya, hari menggambar nasional akan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Para seniman menganggap hari menggambar nasional dianggap penting sebab selama ini para seniman menggambar terpisah-pisah. Deklarasi ini ditandai dengan penanda tanganan sebuah kesepakatan deklarasi bersama serta stempel tangan merah putih di atas kain kanvas. Ini adalah lancing, jadi pembacaan deklarasi hari menggambar, hari menggambar, bisa menggambar. Sebenarnya ini ya tanggal 2, tanggal 2 kemarin karena berbenturan dengan pembacaan, maka dia berbenturan ke tanggal 14. Berarti nanti hari menggambar itu akan diperingati secara nasional tanggal 2 ya? Tertahun, tanggal 2, hari menggambar dan bulan menggambar nasional. Itu nanti untuk mencapai agar pemerintah mengakui itu seperti apa langkah-langkahnya? Ya ini tadi seperti ini, jadi kita bikin dulu, action dulu. Sementara ini dapat pemerintahan dari beberapa, ada salah satu menteri, mereka mungkin mengintip kami apa kegiatan kami. Kegiatan masif ini, ya mungkin tahun setan kita udah beragul. Selain deklarasi, para seniman menggambar ini pun mengajari anak dan orang tua menggambar di atas kertas, serta menyelenggarakan pameran lukis dan gambar berbagai karakter. Pak, menggambar dengan melukis itu ada bedanya? Ada, gambar itu drawing. Gambar yang tadi itu? Tadi-tadi. Karena tadi, drawing itu, bahan-bahan kering, medianya kering. Kalau melukis kan bebas. Ada aplirin, ada jurni jam. Harinya ada yang anak-anak juga yang diberas, Pak? Untuk Provinsi Jawa Barat, deklarasi dilakukan di Kecamatan Soryang, Kabupaten Bandung.